Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomannya, salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicom Di video kali ini saya mau memberikan tips ya Tips ciri-ciri kerak basi yang gampang bunyi kalau dipelihara teman-teman Jadi ini sesuai pengalaman saya ya Ini dua-duanya sudah bunyi, sudah rajin bunyi semua ya Cuman ini yang sangkar biru ini polanya agak giras ya Yang sangkar coklat ini sudah lumayan mapan teman-teman Dan dua-duanya ini saya beli dalam ombioan ya Jadi nggak beli posisi gacor atau posisi bunyi ya Jadi bener-bener bahan semua ini dari bahan semua Dengan pengalaman saya, saya mau berbagi Biar teman-teman saat beli kerak basi itu Nggak sia-sia ya belinya itu prospek Dan kedepannya itu gampang bunyi teman-teman Oke, saya mau kasih tahu ciri-ciri kerak basi yang gampang bunyi ya Check it out Yang pertama, check it out Ciri-ciri yang pertama didengarkan ya, sebentar ya Nah, seperti itu teman-teman Ciri-ciri kerak basi yang gampang bunyi itu Dia sering bunyi krek, 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 krek Ya gitu teman-teman Nah, ini kan sering ya Krek, 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 krek ya Jadi, ciri-ciri kerak basi yang gampang bunyi nantinya ya Itu dia sering bunyi krek, 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 krek ya Apalagi teman-teman kalau ngombyuk ya Kalau ngombyuk silahkan disemprot seperti ini Biasanya yang krek, krek, krek Pilih yang krek, 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 kreknya keras ya Nah, itu makin gampang cepat bunyi teman-teman Mungkin dipelihara Nggak ada satu bulan pun Insya Allah cepat bunyi teman-teman Nah, ini ya Wah, disemprot seperti ini Kalau di ngombyuk kan pasti Biasanya kan suruh nyemprot ya Kalau milih yang mana silahkan disemprot Nah, silahkan disemprot Nanti yang bunyi krek, 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 krek seperti ini Nah, itu silahkan diambil teman-teman Itu ciri pertama kerak basi yang gampang bunyi Setelah nanti dipelihara teman-teman Nah, itu juga menandakan Bahwa burung itu nanti gampang bunyi Krek, 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 krek Nah, itu ciri yang pertama ya teman-teman Semakin krek, 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 kreknya semakin keras ya Itu nanti pas sudah gacor itu Semakin menandakan volumenya itu juga keras ya Nah, jadi itu hal pertama yang saya lakukan ketika ngombyuk ya Jadi, begitu saya ngombyuk Saya semprot Nggak bunyi Atau saya pegang, nggak bunyi Krek, 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 nggak bunyi ya Walaupun bodinya bagus banget Bodinya top Kalau nggak bunyi, nggak mungkin saya ambil ya Saya lepaskan lagi ke ombyuan ya Saya pilih lainnya lagi teman-teman Itu ciri yang pertama ya Kita lanjut ke ciri yang kedua teman-teman Saya kira Ciri yang kedua pilih Dalam ombyuan ini ya Pilih dalam ombyuan kerak basi itu Yang sering memainkan ekornya ya Ini kita fokus ke sebelah kiri aja ya Karena kanannya itu bukung ya Sebelah kiri dilihat ekornya itu lah Sering dibuka Ditutup Terus dinaikkan Turunkan Nah, ini ya Lihat ini Tuh, ekornya ini posisi buka ya Nah Tuh, jadi pilih yang sering mainin ekor ya Baik naik Turun Terus dibuka Ditutup Seperti itu teman-teman Itu dari pengalaman saya ya Nah, contohnya ini ya Ketika bunyi pun Nah, itu lihat Ekornya dimainin ya Buka Ngebiak gitu Terus Tuh, buka ngebiak gitu Nah, pilihlah yang sering mainin ekor ya Nanti begitu bunyi ya Karena pas begitu bunyi Nanti dia sering mainin ekornya ya Lihat ya Nah, ini lihat ekornya Gak begitu kelihatan ya Itu naik turun teman-teman Itu sebenarnya naik turun Nah, seperti itu ya Jadi, pilih yang Sebenarnya malah ekornya jangan yang ngempel ya Buka ini Tuh, buka Nah, pilih yang seperti itu ya teman-teman Ekornya sering buka, nutup Sering naik turun Kanan-kiri Seperti itu Sering memainkan ekornya Ciri-ciri berikutnya Kerabasi yang gampang bunyi Nanti setelah dipelihara Nah, ini ya Ini saya jejerkan Saya pepetkan Ini gak bisa dipungkiri juga ya Pilih yang kepalanya ini Hitamnya itu pekat teman-teman Lihat Yang kandang biru itu pekat Yang kandang coklat pun Bentar Tuh Tuh Bentar, gak begitu kelihatan ya Nah Itu pilih yang kepalanya itu Bener-bener hitam Pekat ya Hitamnya jangan samar-samar loh Nih, dua-duanya mirip banget Kepalanya hitam Apalagi yang sangkar Biru ini ya Bener-bener atas kepalanya itu Pekat banget hitamnya Nah, itu juga berpengaruh ya Saya milihnya itu ya Kalau pengalaman saya milihnya Kalau fisiknya itu ya Lihat di kepalanya itu pilih yang Antara alis kanan-kiri ya Itu pilih yang Tengah-tengahnya itu Hitamnya itu pekat teman-teman Itu menandakan Gampang bunyi dan menandakan juga Ciri-ciri kerabasi yang jantan ya teman-teman Kalau secara fisik ya Besar kecilnya ini Yang biru ini kecil banget Burungnya kecil banget ya Yang sangkar biru ini ya Tapi dilihat dari atas kepalanya itu Pekat banget Makanya saya ambil Dan nyatanya juga Jueh Dan suaranya ini Malah lebih volume Malah lebih kenceng yang Sangkar biru ini teman-teman Dibanding sangkar yang coklat Padahal ini secara fisik Yang coklat ini jauh lebih gede teman-teman Fisiknya jauh lebih gede Tapi lebih kerasan yang Sangkar biru ini Untuk volumenya ya Lebih keras yang sangkar biru teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita pegang ya Biar teman-teman tahu Lihat ini Tuh Alisnya ini Nah ini ya Kepala ya Atas kepala itu benar-benar hitam Dan alisnya itu hitam Juga tebel Nah ini ya teman-teman Ini walaupun Masih ini ya Masih brodol Atas parunya Tapi sudah Jueh banget teman-teman Kemudian pilih Yang dadanya ini ya Ekok dada Leher teman-teman Pilih yang lehernya itu Putih Bersih Ini dua-duanya sama Yang sangkar biru Sama yang Ini Sangkar coklat ini Dadanya benar-benar Putih bersih nih Lihat ini ya Putih bersih nih ya Itu juga menandakan nanti Gampang bunyi teman-teman Lihat Tuh Lehernya Lehernya putih bersih Terus kepalanya ini Hitamnya pekat Itu sama Yang sangkar biru pun juga sama ya Lehernya juga putih bersih Nah itu nanti gampang bunyi teman-teman Lihat ini Dan kita lihat ekornya lah Ini ngembang teman-teman Nah ini posisi ngembang Nanti tutup lagi Ngembang lagi Nah seperti ini ya Lihat ini Ekornya sering Buka tutup Buka tutup Nah Ini ciri-ciri kerabasi Yang nantinya Guampang bunyi Dan tentunya Guampang guacor teman-teman Nah ini ya Seperti itu Kita lihat Ciri-ciri berikutnya ya Ciri-ciri berikutnya Ini Kembali lagi ya Menurut pengalaman saya Yang sudah saya praktekkan ya Jadi teman-teman Pas ngembang itu Pilih yang Mau ngeriwek ya teman-teman Saya ngembang ini Satunya itu Hampir 2 jam lebih ya Rata-rata saya ngembang itu Lama ya Jadi begitu Di dalam ngembang ini itu Saya perhatikan Benar-benar ya Secara fisik Saya perhatikan dulu Begitu fisik Sudah mantep ya Saya pantau terus Sampai dia Ngeriwek teman-teman Kalau sudah ngeriwek Di dalam Ombiwek ya Kalau di dalam Ombiwek ya Ngeriwek ya teman-teman Silahkan pilih dulu Secara fisik bagus Kemudian diambil Disemprot diambil Terus sama Pen milik tokonya Atau rukonya itu Pinjem sangkar kosong ya Pinjem sangkar kosong Terus masukkan ke sangkar kosong Terus Dicantelin ya Nggak usah dibayar dulu Dicantelin Dipantau setengah jam Atau satu jam Nanti naik prospeknya bagus Itu kalau disendirikan itu Dia mau ngeriwek teman-teman Walaupun ngeriweknya masih malu-malu ya Paling Ngedumel itu Pelan banget Itu ciri-ciri bagus teman-teman Biasanya kalau sudah ngedumel Itu dibawa pulang Itu nggak ada satu minggu lah Ya paling satu minggu lah Itu sudah mulai Buka paruh ya Tapi belum plong ya Masih buka paruh Malu-malu Tapi satu minggu Kalau sudah satu bulan Itu Sudah plong Buka paruhnya itu Sudah lebar Sudah bunyi Sudah gacor teman-teman Itu ya Ciri-ciri Untuk berikutnya ya Oke untuk ciri-ciri Yang terakhir ya Ini juga Menurut pengalaman saya Dan saya sudah Buktikan ya Di dalam ombiuan itu Ciri-ciri Kerabasi yang bagus itu Pilih Yang di dalam ombiuan itu Dominan teman-teman Nah Saya ini ya Yang sangkar biru itu Sangat dominan nih Sangkar biru ini Sangat dominan di dalam ombiuan Jadi begitu Kerabasi yang lain Deketin itu Pasti digigit Pasti diajak bertarung Bahkan Tangkeringannya itu Dikuasain sendiri ya Begitu Kerabasi yang lain Mau Nangkering disitu Digigit Dikabruk Akhirnya dia menguasai Satu tangkeringan ya Wah Ini bagus banget Akhirnya langsung Saya ambil dan Ternyata bener ya Dibuktikan sampai rumah Itu walaupun Ditaruh di bawah pun Tetap mau bunyi ya Jadi mentalnya itu Sudah bagus Dari Dalam ombiuan Teman-teman Nah itulah teman-teman Ciri-ciri Kerabasi yang Gampang bunyi Setelah nanti Dipelihara Walaupun dari Ombiuan pun Tetap gampang bunyi Kalau teman-teman Memperhatikan Ciri-ciri yang sudah Saya sebutkan Dari yang pertama Sampai terakhir ya Oke selamat mencoba Selamat mengombiuk Semoga Dapat yang bagus Dan prospek Oke bye bye Salam satu Wopi Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya